Ada wisata tersembunyi di Tasik Malaya yakni wisata alam Kiara Korsi dan Curug Cium Di tempat Kiara Korsi sangat indah apalagi untuk bersuah foto Dinamakan Kiara Korsi lantaran pohonnya mirip tempat duduk Sedangkan di Curug Cium sangatlah segar sehingga cocok untuk berenang Selain airnya dingin, keindahan pemandangan sekitar pun sangatlah indah Kedua wisata alam tersebut hanya beda dusun Wisata alam Kiara Korsi berada di dusun Awiluar Sedangkan untuk Curug Cium berada di dusun Sukasirna Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasik Malaya Dari dua potensi alam rintisan tersebut saat ini sedang ditata oleh pihak Pemdes Sirnajaya bersama warga Agar nantinya wisata rintisan ini bisa menambah penghasilan desa dan juga bisa menambah penghasilan warga sekitar Camat Karangjaya berharap kedua potensi alam tersebut bisa dikembangkan menjadi desa wisata Hal ini memang sesuai dengan rencana kerja desa untuk di tahun 2022 Yakni untuk mendukung potensi-potensi pariwisata yang ada di desa Pihaknya pun berharap dengan adanya potensi ini bisa menambah pemasukan desa Saat ini kedua potensi alam rintisan tersebut dalam tahap pembenahan oleh pihak desa dan warga Agar kedepannya bisa menjadi desa wisata Potensi yang ada di desa kami di Kecamatan Karangjaya Yang pertama khusus untuk di desa Sirnajaya Ini ada yang namanya kira kursi ini untuk konstitus Juga bisa dikembangkan menjadi desa wisata dan Curug Cium Hal ini sesuai dengan sejalan dengan rencana kerja pemerintah untuk desa tahun 2022 Itu mendukung potensi-potensi pariwisata yang ada di desa Ini juga berharap kami dengan adanya potensi ini bisa menggali menambah PADS Dimana ini kita terutama Kabupaten Tasikmalaya Ini sangat ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat Api, harapan rakyat, Tasikmalaya